BATAM TV, Inspirasi Gepri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bertemu kembali dalam program Dialogosis bersama saya, Triska Yunita Ashari Potensi dan perkembangan wisata MAIS di BATAM telah menjadi sorotan utama dalam meningkatkan pangsa pasar pariwisata di kota ini Sebagai destinasi yang terus berkembang, BATAM telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam sektor acara meeting, incentive, conference, and exhibition atau MAIS Pertumbuhan ini tidak hanya menjadi daya tarik bagi wisatawan tetapi juga menjadi indikator penting bagi perekonomian lokal dan upaya pengembangan kota sebagai destinasi internasional Dengan mengangkat tema potensi dan perkembangan wisata MAIS di kota BATAM inilah dialog khusus pariwisata Bersama kita telah hadir narasumber, yaitu Bapak Yanuar Wakil Ketua Bidang Promosi dan Pemasaran PHRI BPD Kepri Benar Bapak? Betul Bu, selamat sore Bapak Selamat datang di studio BATAM TV, mungkin boleh disapa terlebih dahulu pemirsa BATAM TV yang ada di rumah Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, pemerintah semuanya Saya Yanuar Deddy, selaku Wakil Ketua Bidang Promosi dari DPD PHRI Kepulauan Riau Senang bertemu dengan Mbak Putri Mungkin kita nanti bisa berdiskusi untuk hari ini nih Mbak Putri Kebetulan nama saya Friska Oh Friska ya? Gak apa-apa Pak, aman itu Oke mungkin udah gak sabar ya Pak, pemirsa BATAM TV yang ada di rumah Mau mendengarkan informasi-informasi terkait MAIS untuk perkembangan para wisata di Kota BATAM Mungkin kita bisa mulai ya Pak ya Baik, baik Oke, Pak Deddy, bagaimana nih Pak, Bapak menilai perkembangan sektor wisata MAIS di Kota BATAM dalam 5 tahun terakhir ini? Wow, kalau kita lihat 5 tahun kebelakang berarti kita mulai dari tahun 2018 ya Pak ya 2018, tahun 2019 adalah tahun kemasannya MAIS di BATAM Kenapa? Karena pada saat itu semua market yang ada di Indonesia maupun yang ada di daerah regional Indonesia Seperti Malaysia, Singapura itu sudah mulai masuk Pak 2019, waktu itu kita berpikir bahwa tahun 2020 adalah waktu yang tepat untuk pengembangan bisnis MAIS secara global, secara besar-besaran Tetapi apa dayanya tahun 2020 kita ada pandemik yang kita semua juga tidak pernah mempersiapkan diri untuk menghadapi itu Tetapi pada tahun 2021, sesudah pandemik sudah mulai meredah Pada saat itulah juga keadaan MAIS juga sudah mulai pulih Perlahan tapi pasti, ya kan Bisnis-bisnis meeting, pertemuan dari skala yang kecil dahulu Sampai pada tahun 2023 ini Boleh kita bilang bahwa bisnis MAIS di Kota BATAM Berkembang secara pesat Meskipun belum seperti dulu, tapi ke arah yang sudah benar Mbak Fisca Oke, baik artinya sudah banyak perkembangan ya Pak setelah kita melewati masa-masa pandemi Betul, betul Jadi di masa pandemi itu benar-benar kita belajar Benar-benar kita belajar bagaimana kita mempersiapkan diri kita Menghadapi pandemi berikutnya Menghadapi masa sulit berikutnya Dan bagaimana cara kita bisa survive Itulah kehebatan kita sebagai manusia Balik ke tahun 2023 BATAM ternyata menjadi kota yang favorit Mbak Untuk kalangan pemegang perjalanan untuk MAIS bisnis Boleh kita bilang bahwa di tahun 2023 inilah Tamu-tamu regional kita sudah kembali Luar biasa, artinya untuk 2023 ini sudah banyak banget respon positif ya Pak ya Betul, betul, sudah banyak banget respon positif Jadi sejak awal tahun 2022 kita mulai intensif berpromosi Bagaimana kita menjalankan bisnis MAIS di Pulau Batam ini Kenapa? Karena di Pulau Batam ini boleh dibilang bahwa potensi pariwisata MAIS cukup luar biasa Kenapa? Karena budayanya, kemudian alamnya Dan kalau boleh kita lihat bahwa infrastruktur sekarang Batam sudah luar biasa Kita boleh lihat jalan-jalan sudah tambah besar Kemudian bandara juga sudah mulai diperbesar lagi Mudah-mudahan ini adalah petanda yang bagus untuk tahun-tahun berikutnya Mbak Rizka Oke luar biasa, ternyata memang dari infrastruktur dan juga culture dari Batam sendiri memang sangat mendukung ya Pak ya Betul, jadi hanya di Pulau Batam ya Mbak Kalau menurut saya hanya di Pulau Batam Penguatan kolaborasi antara bisnis MAIS dengan lokal culturenya cukup luar biasa Di Batam nggak ada acara yang nggak dibuka oleh pantun Di Batam nggak ada acara yang nggak dibuka oleh tali persembahan Itu adalah kemuatan lokal yang benar-benar diapresiasi oleh pelaku-pelaku pariwisata MAIS Maupun pesertanya sendiri Jadi mereka bisa tahu nih, apa yang terjadi di Batam Culturnya seperti apa, wisata budaya seperti apa Itu adalah hal yang cukup lumayan menarik buat mereka Mbak Oke luar biasa, artinya para peserta MAIS pun tidak hanya melakukan conference ya Pak ya di Batam Tapi mereka juga bisa kalau waktu senggang bisa menikmati foodnya yang ada di kota Batam Terus juga entertain Betul, jadi pengenalan budaya itu juga bukan cuma melalui dari budaya tarian, pantun Tapi pengenalan budaya kopi juga Cuma di Batam kan istilahnya ada Teobank, kemudian Kopio, segala macam Itu cukup menarik gitu Banyak pertanyaan-pertanyaan, apa sih Kopio itu, apa Teobank itu Jika kita melakukan promosi wisata hal seperti itulah yang kita sampaikan Bahwa budaya kulineri di Batam cukup lumayan kuat dasar akar budayanya dengan menu-menu andalan yang ada Mana ada gonggong di pulau lain Mbak Iya kan, nggak ada lagi cuma ada di Batam sendiri Apalagi Luti Gedangnya Luti Gedang kalau menurut saya saat ini adalah momen yang tepat untuk dikembangkan sebagai oleh-oleh khas dari Batam Kenapa? Kalau kita lihat di beberapa daerah ada di kota lain mereka selalu nenteng dusnya Tulisannya apa gitu ya Iya betul Tapi udah saatnya sekarang di Batam Bahwa Luti Gedang itu juga menjadi signature oleh-oleh dari kota Batam Mbak Iya, kalau misalnya ke Batam nggak minum teh obeng Belum sah Belum sah Di rumah makan pesennya teh obeng ya Pak ya Bukan es teh lagi ya Pak ya Kalau di Batam bingung kalau di Batam pesennya es teh Apa ya itu? Est teh obeng kita punya teh obeng ya Pak ya Betul Luar biasa banyak banget ternyata yang bisa di eksplor oleh para peserta MICE ini ya Pak ya Kalau mereka mengadakan konferensi di kota Batam Betul, betul Jadi konferensi MICE di Batam ini mencakup banyak hal Ya nggak cuma meeting tapi gatherings juga, promosi juga para wisata Atau promosi pengenang launching produk semuanya Jadi itu menjadi salah satu penguatan industri MICE yang menjadi bakal dari kekuatan Pulau Batam di masa depan Mbak Oke luar biasa banget Oke baik Bapak, mungkin apa sih Pak yang menjadi daya tarik utama nih Pak Yang menjadi daya tarik paling besar Batam ini sebagai tujuan acara MICE bagi perusahaan-perusahaan dan organisasi di luar sana Pak Sudah pasti lokasi ya Pak ya Lokasi Batam cukup lumayan strategis Kemudian budayanya Budaya di Batam luar biasa Kemudian kulinerinya Ya kan, itu juga sudah tidak bisa dipungkiri Dan yang lainnya Infrastruktur sekarang menjadi hal yang paling Estalase pengembangan daerah di kota-kota lainnya Batam boleh dibilang mana ada jalan yang sekarang cuma 2 Rauh Iya bener Sekarang sudah 5 Rauh semuanya kan Kemudian Apalagi mal Sudah mulai banyak Dengan branded-branded yang ada Kemudian Boleh dibilang hampir tiap saat Ada restoran buka Betul Pak Ada cafe buka Ada hotel ya Pak Iya Ada hotel baru buka juga Jadi Luar biasa saya pikir Mbak Jadi inilah menjadi daya tarik utama Untuk peserta-peserta Untuk mengandakan maiz di pulau Batam Mbak Luar biasa Artinya memang Batam ini tidak kalah saing ya Pak Sama Jakarta Wah enggak Yakin saya Mbak Batam ini menjadi salah satu kekuatan yang luar biasa buat Republik ini Mbak Bahwa Kedepannya Batam akan menjadi salah satu pilihan favorit untuk wisata maiz Oke baik Terima kasih Pak Deddy Mungkin Pemirsa Batam TV kita akan menyambut narasumber kita yang satu lagi Yang tidak pernah bosan juga tentunya untuk memberikan informasi-informasi menarik Tentang pariwisata di Kota Batam Mungkin boleh kita sambut Pak Ardi Selamat Kepala Dinas Pariwisata Kota Batam ya Pak ya Selamat datang Bapak Apa kabar Pak Sehat selalu Pak Sehat selalu Biasa di sini ya Iya Pak Silahkan Bapak Tadi kita sudah banyak Mohon maaf nih agak terlambah dikit Begitulah banyaknya acara di Batam ya Iya Apalagi acara maiz Betul 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 Tadi kita sudah banyak ngobrol juga sama Pak Deddy Iya Pak Deddy Soal maiz ya Pak ya Wah ini maiz rohnya ini Luar biasa Luar biasa Lagi ngomong apa Pak Deddy Oke Lagi ngomong apa Pak Deddy Tadi kita sudah membicarakan apa sih sebenarnya yang memang menjadi daya tarik ya Pak ya Betul Luar biasa Lanjut Oke mungkin Apa kita langsung tolong saja Pak Ardiwisata Buar biasa Buar biasa Pak Deddy Sehat ya Pak Deddy Alhamdulillah Pak Oke luar biasa Mungkin Pak Ardi mau sahabat dulu pemirsa Batam TV yang ada di rumah Iya Para pemirsa Batam TV yang luar biasa Ini mohon maaf agak terlambat dikit tadi Karena ada satu event maiz Meeting incentive convention exhibition Jadi Batam lagi banyak sekali event event exhibition yang ada tadi saya opening dulu Dan ini kalau udah diundang Batam TV ini harus wajib datang ini Pak Deddy Apalagi bersama Pak Deddy yang luar biasa ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore Oke baik Pak Ardi Pak Ardi Sejauh mana sebenarnya Dinas Pariwisata Kota Batam ini melihat pertumbuhan industri wisata maiz dalam beberapa tahun terakhir di kota ini Tadi kita sudah mendengar pendapat dari Pak Deddy Mungkin kita bisa melihat dari kacamata Dinas Pariwisata Silahkan Bapak Jadi luar biasa ya Pak Deddy ya Betul Batam ini sangat terkenal dengan meeting incentive convention exhibition Nah ini dia selling pointnya Kalau di dalam kepariwisataan Itu ada tiga hal yang wajib kalau kota itu didedikasikan sebagai kota pariwisata Apalagi Bapak Wali Kota Batam Kemudian beliau ada juga Kola BP Batam Haji Muhammad Rudi itu sangat concern terhadap pariwisata Setuju Pak Ada tiga halnya Pertama pembangunan akses Nah kita lihat sekarang akses jalan kita luar biasa ya Pak Betul Aminiti Apa Aksesibilitasnya Ada udara Kemudian juga laut Kemudian kedua Aminiti Jadi disini letaknya Jadi Hotel termasuk salah satu aminiti Pendukung Di Batam Untuk pemirsa ketahui Pak Deddy juga pasti punya data yang sama Ini kita punya 240 42 Kemarin 43 berarti Betul Dengan dibukanya salah satu hotel di kawasan Halber Bay Betul Pak Nah ini dia Itulah dukungan Akomodasi Untuk Mice di Batam Salah satunya Karena kita punya 36 ribu Jumlah kamar Betul Nah ini perdata kita Mungkin saja ada yang masih berkurang Apa data tersebut pasti lebih Bukan berkurang tapi pasti lebih Ya Karena juga ada homestay dan sebagainya dan sebagainya Nah inilah dia pertumbuhan Mice Dalam artian bahwa Mice itu bukan hanya dukungan kamar Tapi kita juga sangat Membutuhkan Dukungan burung Nah Banyak event-event yang berskala Internasional Nasional Yang membutuhkan burung yang Biggest Yang bisa daya tampungnya Sampai 4.050 Jadi kita Mungkin kalau para pengembang Pengusaha-pengusaha Yang membuat Investor yang Membuat hotel-hotel Itu jangan lupa Borunya itu digede-gedein Gitu ya Convention hall nya Karena ini sudah jadi kebutuhan Industri mais di Batam Seperti itu Dan termasuk juga Restoran Yang kita punya seribu lebih Artinya Sangat Spektakular sekali Pertumbuhan industri mais Nah termasuk juga Kalau mais itu Kita bukan hanya Akomodasinya Tetapi juga eventnya Betul Event-event Jadi event-event yang berskala mais itu luar biasa Saya tadi kenapa Terlambat datang ke studio Karena ada dua Event mas yang Waktu jarak openingnya Hanya Selang satu jam Ya Yaitu Exhibition Ada yang Investasi Kemudian ada Turism Dan sebagainya Expo-expo Nah inilah bahagian yang Tidak Terlepas Terpisah Dari industri mais Meeting Incentive Convention Exhibition Ya luar biasa Terima kasih Pak Arja Atas jawabannya Tadi kita juga sudah Mendengar ya Kalau misalnya Banyak banget ya Pak Yang memang tertarik Untuk melakukan mais di kota Batam Ya betul Betul Oke baik Artinya memang Respon juga dari Para peserta mais Berada di kota Batam Untuk melakukan mais ini Sangat luar biasa ya Pak Ya betul Di samping itu kalau mais Ya Pak Deddy ya Industri mais itu Bukan maisnya aja Tapi after maisnya After meetingnya juga penting Betul Nah ini yang terakomodir Tersedia di Batam Ya setelah meeting mau apa Wah mau cari soto Begitu banyaknya Soto lengkap di Batam Soto Betawi Soto Medan Ya macam-macam ya Ada Coto Makassar Semua ada Ya terus Mau apa lagi Kuliner yang fresh Yang sekali mati Kalau Pak Wali bilang ya Pak Wali bilang Apa Seafood kita itu Sekali mati Ambil dari laut Langsung di Goreng Langsung direbus Itu juga ada di Batam Itu daya tarik Transformize di Batam Di samping Shopping Mungkin bermain golf ya Setelah itu Betul Atau olahraga yang lain Bersepeda dan sebagainya Dan satu Tidak kalah pentingnya Adalah positioning Jadi Batam ini Positioningnya Sangat strategi Dekat dengan Singapura Dan Malaysia Nah ini dia Kalau kita bilang Batam ini Memang surganya Mais lah Betul Baik Terima kasih Pari Semakin menarik Pembahasan kita sore hari ini Setelah ini Kita akan membahas Terkait apa saja Yang mendukung Pertumbuhan industri wisata Mais di Kota Batam Jangan kemana-mana Tetap di Dialog Khusus Pariwisata Terima kasih Halo Guys Amazing Batam Amazing Batam kali ini Akan mengunjungi Museum Batam Raja Halihaji Yang bisa menjadi pilihan destinasi wisata kalian Kalau ke Batam loh guys Halo Guys Jadi kali ini kita lagi ada di Museum Batam Raja Halihaji Yang mana tempat ini adalah tempat yang menyimpan sejarah di Kota Batam Penasaran dengan apa saja yang ada di dalam? Bersama saya Rafi Inilah Amazing Batam Enjoy the new city Museum Batam Raja Halihaji Terletak di dataran Engkuputri Batam Center Kota Batam Museum ini menyimpan sejarah Kota Batam dari masa Kesultanan Riau Lingga Hingga masa pembangunan Kota Batam saat ini Pertama kali memasuki museum ini Kita akan melihat foto Raja Halihaji Merupakan pahlawan Melayu asal Kepulauan Riau yang namanya dipakai untuk museum ini Selanjutnya kita akan memasuki galeri masa Kesultanan Riau Lingga Di sini terdapat beberapa peninggalan pada masa tersebut Oke guys jadi kita sekarang lagi ada di galeri Melayu Yaitu pada masa Riau Lingga Ini kita bisa lihat Sultan-Sultan yang pernah berjaya di masa itu Setelah melihat peninggalan Kesultanan Riau Lingga Kita akan melihat galeri peninggalan pada masa kolonial Oke guys jadi kali ini kita sudah ada di galerinya dari masa kolonial Yaitu penjajahan Jepang dan Belanda Di sini kita bisa melihat potret Batam pada masa itu Serta beberapa peninggalan Belanda dan Jepang Oke guys kali ini kita sudah ada di galeri Batam di masa kemerdekaan Kita bisa lihat di sini ada foto-foto keadaan masyarakat warga Batam Yaitu saat masa kemerdekaan Riau Lingga Riau Lingga Riau Lingga Riau Lingga Terima kasih telah menonton Oke guys jadi kali ini kita sudah ada di galeri dimana pada masa otorita batam Oke saat ini kita sudah ada di galeri Hasanah Melayu yaitu yang mana tempat-tempat ini di ruangan ini menyimpan benda-benda yang khas dari Kepulauan Riau Seperti ada tanjak disini, ada topeng makyong dan alat-alat musik lainnya Oke guys jadi kali ini kita sudah ada di galeri infrastruktur Kota Batam yang sangat megah So guys jika kalian berkunjung ke Kota Batam dan ingin mengulik sejarah perkembangan Batam dari masa ke masa Museum Batam Raja Ali Haji wajib kalian kunjungi Dari Museum Batam Raja Ali Haji inilah Amazing Batam Enjoy The New City Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Terima kasih. 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 On schedule. Sehingga kebanggaan kita tentang Batam itu semakin meningkat. Kita dulu istilahnya Batam milik kita, kalau sekarang menuju Batam kota baru. Terima kasih. Terima kasih. Itu sebagai daya tarik. Yang tidak ada dari daerah lain itu adalah after meeting tadi. Bukan tidak ada yang mungkin kekuatan kita, mungkin kekuatan kita after meetingnya. Seperti saya jelaskan tadi. Kita dekat dengan Singapura. Posesioning ini kan nggak bisa dipindah-pindahin gitu ya. Kalau tidak terjadi sesuatu. Kalau tidak terjadi sesuatu lah ya Pak ya Pak ya. Amin. Jadi positioning ini yang sangat menguntungkan. Unique Batam. Jadi Singapura sebagai kota dunia, pusat keramaian, banyak sekali indikator dunia itu ada di Singapura. Dan jaraknya hanya 30 meter. Nah ini yang kita mampu sekarang mengambil selling point kalau istilahnya. Dari positioning itu. Dan juga Johor baru. Saya melihat ini dari aspek kunjungan wisatawan pada dia. Yang terus menaik, terus meningkat. Memang di 2019 kita sampai 2 juta. Sekarang sudah hampir 1 juta. Ini terus meningkat. Artinya dari segitu banyaknya wisatawan itu. Juga sebahagiannya itu ada yang tujuannya adalah meeting. Incentive dan convention yang ada di Batam. Apalagi juga sekarang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tidak hanya terkonsentrasi kepada wisatawan mancanegara. Tapi juga domestik. Nah ini luar biasa lagi. Ya jumlahnya yang ada di Batam. Seperti saya contohkan tadi. Saya buka opening ada satu expo di salah satu mall. Nah ini banyak sekali ada sekitar 22 kabupaten kota yang mengikuti ekshibisi itu. Dari mulai Pulau Sumatera, Kalimantan, Irian malah. Dari Mimika dan Sulawesi juga hadir di sana. Nah ini dia. Bahwa industri Mais Batam itu luar biasa. Luar biasa sekali. Baik terima kasih Pak Ardi. Oke baik Pak Deddy. Sejauh mana peran pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saing Batam sebagai destinasi Mais nih Pak? Wow. Pak Haji Rudi visinya luar biasa. Boleh dibilang ide beliau fokus di pembangunan infrastruktur itu adalah menjadi indikator yang luar biasa. Kami di PHRI melihat itu sebagai advantage untuk pelaku pariwisata untuk bisa mendatangkan Mais semakin banyak. Seperti tadi Pak Ardi bilang beliau pernah ke Jokor. Jalan-jalan sekarang di Batam lebih baik bahkan di Jokor ya Pak. Kita memang kalau menarik bisnis pariwisata Mais dari domestik maupun dari regional Malaysia Singapura itu yang dilihat Pak. Setelah selingnya seperti tadi Pak Ardi bilang. Betul itu. Orang mengadakan event mungkin dari sampai hari Jumat. Ya kan seharusnya mereka Sabtu check out tapi mereka extend sehari. Mereka day trip ke Singapura. Mereka bisa day trip ke kawasan pariwisata yang lainnya. Jalan ke Pulau Rano. Ke Perikoral. Main. Malam bawa keluarga Pak. Betul. Bawa keluarga. Betul. Betul. Main. Apa. Di Barelang segala macem. Ya. Ke konserve. Di Pambil. Kemudian mereka cobain juga. Malam. Makan malam dimana. Apa. Semua jenis macam soto. Seafood yang fresh. Yang dilihat di muka mata. Mereka bisa milih sendiri. Dari udang yang luar biasa. Nah hal-hal semakin itu. Spa. Itu gak ada yang bisa kita bandingkan dengan kota lain. Batam adalah yang terdepan untuk itu. Di PHRI mencatat bahwa. Pertumbuhan kedatangan pengunjung di restoran maupun di hotel. Mencatat kunjungan yang signifikan. Memang belum seperti tahun 2018-2019. Tapi kita sudah menuju ke arah sana. Kita sudah menuju ke arah sana. Gitu. Luar biasa. Bahkan. Dari DPP PHRI. Rakernas PHRI nanti. Bulan Februari akan diadakan di Batam. Di Batam. Di Batam ya Pak. Luar biasa banget. Artinya memang. Setelah after meeting-nya seperti Pak Ardi bilang tadi. Banyak sekali pilihan-pilihannya ya Pak ya. Betul. Jadi. Ini bukti PHRI aja. Musdah ya Pak. Eh. Rakernas. Rapat kerja nasional saja di bulan Februari. Himpunan. Apa. Hotel. Restoran. Restoran. HP. Apa. PHRI. Itu dilaksanakan di Batam. Artinya trust ya Pak ya. Betul. Kita dalam Indonesia. Mais di Batam. Oke baik. Luar biasa banget. Ternyata Batam ini luar biasa ya Pak. Ya. Bukan hanya. Bisa melakukan conference saja ternyata ya Pak ya. Betul. Tapi juga bisa menikmati nantinya. Food culinary-nya. Terus juga. After meeting-nya. After meeting-nya itu ya Pak ya. Luar biasa banget. Baik Pak. Jadi tadi. Di awal kita sudah mengatakan. Tentang pandemi ini Pak. Nah. Pertanyaan. 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 Upaya pemulihannya yang dilakukan Pak. Silahkan. Ya. Nah. Kami dari pelaku parwisata. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah kota. Kepada Bapak Wali Kota. Seragus Ketua BP Batam. Pak Adi selaku Kepala Dinas Parwisata. Bahwa beliau-beliau inilah memberi motivasi ke kita. Bahwa di pandemik ya kita memang jatuh ya Pak ya. Iya. Tapi bagaimana kita bangkit. Bangkit. Itu yang paling penting. Jadi. Semangat kebangkitan ini yang kita terus-terus. Gali terus. Mencari potensi yang ada. Kemungkinan yang ada. Promosi kesana. Promosi kesini. Yang dilakukan secara grup. Maupun secara korporasi sendiri. Itu membawa apa? Tujunya cuma satu. Membawa. Batam kembali kepada kejayaannya. Gitu. Terima kasih. Oke. Baik Pak Adi. Bagaimana transaksi terfungsi? Bagaimana lingkungan yang mendukung pertumbuhan industri wisata masyarakat? Ya. Kita juga terima kasih ya. Kepada pelaku-pelaku. Jadi. Kalau istilah kita itu ya. Pentahelik. Pentahelik itu ada lima. Tidak lain itu ada. Akademisi. Di setiap itu. Kemudian komunitas. Governasi. Satu media. Jadi ini. Kita berjibaku. Untuk membangun kembali. Saya sebenarnya kalau bicara Covid itu agak. Apa ya Pak. Agak. Agak. Gimana ya. Trauma itu enggak. Kayaknya itu cerita sedih ya. Kita sekarang enggak mau cerita sedih-sedih lagi. Kita sudah. Sudah ingin. Back lagi ya Pak. Move on. Move on. Move on. Nah ya. Kenyatanya seperti itu. Jadi. Bersama-sama dengan pelaku-pelaku pariwisata. Kalau saya. Bilangnya pelaku. Kita hampir 10 ribu. Ya. 10 ribu. Pelaku pariwisata itu. Yang dulu kita. Kita vaksin secara eklusif. Di mall. Di apa. Enggak berjubel-jubel ya. Dengan. Masyarakat. Seperti itu. Karena mereka adalah pelaha-pelawan kita. Yang menyumbangkan PAD bagi Kota Batam. Hampir 24 persen. Ya. Dari PAD Kota Batam yang 1,3 triun. Pada saat itu. Nah. Ini dia. Sangat berperan aktif. Ya. Terutama. Kalau tadi kita bilang ada infrastruktur. Kemudian ada aksesibilitas. Aminiti. Dan satu lagi ada atraksi. Jadi kalau di situ infrastruktur atau aksesibilitas itu. Biarlah itu peran pemerintah ya. Karena membutuhkan. Biaya yang besar. Kebijakan yang. Mumpuni yang luar biasa. Tapi di sektor-sektor lain. Pelaku ini. Mereka. Sangat mendukung di bidang aminitinya. Ya. Seperti mungkin. Membangun hotel yang baru. Kemudian meningkatkan. Resource sumber daya manusia. Di perhotelannya. Sertifikasi dan sebagainya. Itu terus dilakukan oleh. Pelaku pariwisata kita. Mungkin. Terutamanya. Pada business leisure ini. Yaitu. PHRI ya. Dalam konteks. Dalam konteks. Organisasi. Jadi hotel-hotel restoran. Seperti itu. Karena ini langsung kontak dengan. Wisatawan. Dengan customer. Ya. Nah. Seperti itu. Ini kalau kita lihat ya. Hampir tidak ada komplain. Betul. Ada komplain yang berarti. Terhadap pelayanan-pelayanan. Karena. Sertifikasi dan sebagainya. Selalu kita dorong. Untuk. Dilakukan. Atau diraih. Atau diambil. Atau diikuti oleh. Pelaku-pelaku pariwisata. Kita. Kita dorong dari. Ibu keorganisasinya masing-masing. Seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Arji. Baik Pak. Jadi tadi kita kan sudah. Mendengar. Dari. Pak Arji. Tentang keunikan-keunikan juga nih. yang. Batam miliki. Dibandingkan dengan destinasi. Destinasi wisata. Mais lain di Indonesia. Nah. Bapak sendiri. Sebagai pelaku usaha. Yang memang. Langsung kontak langsung nih. Sama customer. Biasanya. Apa yang mereka. Kejar nih Pak. Apa yang menjadi keunggulan. Unik di Batam. Dibandingkan destinasi. Mais lain di Indonesia. Wow. Kalau dibilang itu. Apa yang menjadi. Mereka sebenarnya. Melihat Batam ini. Sebagai kota yang maju ya. Kita ngobongin. Market domestik lah. Dari. Sisi. Misalnya. Market. Komunitas. Dari Pak Arji bilang. Jambore sepeda lipat. Kemudian. Mudah-mudahan. Kayak kemarin. Kita juga ada. Dipercaya. Satu organisasi. Pemerintahan. Yang mengadakan. Event. Cukup lumayan besar. Hampir 1.200. Orang datang. Untukkan. 600 kamar. Dan kedepannya. Saya yakin. Makin banyak. Makin banyak. Makin banyak. Itu dari sisi market. Belum sisi market. Internasional. Seperti dari komunitas. Yang ada di Singapura. Maupun Malaysia. Church. Sudah mulai masuk lagi. Mengadakan retreat. Di. Batam. Komunitas. Kaum muslim. Yang ada di Singapura. Juga mengadakan acara. Batam. Dan lain-lainnya. Saudara sekarang. Acara çocukándia. Ya Betul. Dan itu. Sudah. Untuk sampai tahun 2004. Kita sudah menerima. Reservasi. Bahkan sampai tahun 2025. Wah Hermano. Bahkan sudah sampai tahun 2025. Mereka sudah melakukan reservasi. Dan mereka. Sudah mengakulkan Conjungan. untuk melihat bagaimana nih mereka mes, sesudah covid 2 tahun mereka gak dateng pas begitu dateng, mereka bilang is this true, this is bottom this is bottom saya bilang gitu luar biasa mes, ngeliat jalan yang lumayan besar, pelabuhan yang semakin rapi jadwal ferry yang semakin semakin banyak harga juga yang lumayan kompetitif dan satu, harga di kita boleh dibilang harga kita cukup lumayan atraktif, kita gak bilang kita jual murah, tidak, tapi harga kita atraktif kita bisa berkompetisi dengan siapapun kita punya hotel dari bintang non bintang, sampai star rating bintang kita punya restoran dari high end cafe, sampai rumah makan yang cukup berterkenal sekarang contoh juga paling simple adalah crew, crew airlines berapa banyak crew airlines yang sudah sekarang menginap di Batam, dan saya yakin kedepannya akan semakin banyak lagi baik, terima kasih Pak Didi baik, Pak Adi bagaimana pihak Inas Pariwisata berkerja sama dengan pihak Suwarta untuk mengembangkan dan mempromosikan platformasi di Kota Batam? iya jadi, sebagaimana saya bilang tadi ya Pak Pak Didi juga saya baru pulang dari Johor kita mendapat undangan dari CONCEN RI di Johor Baru ini keguguran disana rangkaian acaranya panjang sekali dan ini closing dari hari ulang tahun Republik Indonesia itu kemarin malam nah, ini kita bersama bukan sendiri government tetapi bersama dengan salah satu organisasi kepaluusataan asosiasi kepaluusataan diundang ke sana ya, dari ASITA nah, apa yang kita bawa disana promotion kita mendapatkan satu space untuk mempromosikan Batam tema terserah nah, pada saat itu kita mempromosikan golf ya Pak ya golf jadi golf Batam golf ekstrafaganza tetapi di dalam itu juga ada mice-nya ya karena mice dalam arti kotek akomodasi ya hotel dan sebagainya karena tamu-tamu yang golfer-golfer dari luar terutama Singapura dan Malaysia itu mereka itu satu paket nah bukan hanya bermain golf tapi juga mereka mau stay di mana mereka mau makan di mana ini sudah satu paket nah, ini dia sehingga pada saat itu mereka sangat saya sampaikan bahwa kita memiliki 240 wow amazing 243 hotel dia bilang kan langsung yang meal dengan yang dekat dengan lapangan golf dia yang mana kita pada saat itu presentation semua nah, seperti itu nah, ini dia bahwa kolaborasi antara pelaku pariwisata dan pemerintah itu sangat luar biasa pemerintah tidak akan bisa bekerja sendiri tidak akan bisa jalan sendiri PAD kita juga tidak akan bisa dapat yang saya bilang 24% itu tanpa peran serta dari pelaku-pelaku pariwisata yang kita istilahkan pahlawan PAD kita seperti itu baik, terima kasih Pak Hardin baik, punir Sabatam TV semakin menarik perbincangan kita sore hari ini tapi kami akan kembali setelah berbicara berikut ini Terima kasih telah menonton! Batam TV Inspirasi Gepri Terima kasih telah menonton! Amazing Batam Enjoy the new city Halo guys Taukah kalian guys Kota Batam dikenal sebagai kota yang heterogen dan damai Oleh karenanya di Kota Batam tumbuh beragam tempat ibadah yang besar dan juga indah Halo guys bertemu kembali bersama saya Herman Asyari dan saat ini saya berada di salah satu pihara yang cukup terkenal di Kota Batam yang merupakan pihara yang terbesar yang ada di Indonesia bahkan di Asia Tenggara yaitu Maha Pihara Duta Matria yang berada di kawasan Sungai Panas Nah seperti apa besar dan fasilitas yang ada di pihara ini tetaplah di Amazing Batam Enjoy the new city Tempat-tempat ibadah ini kini menjadi desinasi wisata religius yang banyak dikunjungi wisatawan nusantara maupun dari berbagai negara seperti China dan Korea Maha Pihara Duta Matria Batam adalah salah satunya Tempat ibadah umat Buddha ini terletak di komplek Maha Pihara Duta Matria Bukit Beruntung Sungai Panas Batam Kota Kepulauan Riau Pihara ini dibuka setiap harinya dari jam 7 pagi hingga pukul 5 sore Nah guys sekarang saya berdiri di salah satu dari tiga geraha yang ada di sini dan ini merupakan geraha Satkiyamuni yang merupakan geraha terbesar yang ada di Fihara ini Fihara ini merupakan Fihara terbesar di Indonesia bahkan di kawasan Asia Tenggara Saat berkunjung ke Mafiara Duta Matria ini kita langsung disuguhkan dengan keberadaan tiga geraha besar yang merupakan atraksi utama di Fihara ini Terima kasih telah menonton! Nah guys sekarang saya berada di geraha Budi Satpa Apalokites Parah yang terletak di sudut paling kanan dari Maha Pihara ini Dengan luas 4,5 hektare dari tiga bangunan utama yang berisikan patung-patung Dewa Buddha dengan ukuran yang besar seperti patung Buddha Maitreya Buddha Gautama Dewi Kuan In Satya Kelama Amitaba dan Basatyaguru Menariknya lagi nih guys kita tidak perlu membayar tiket untuk masuk ke dalam Fihara ini Nah guys sekarang saya berada di geraha terakhir yaitu Geraha Budi Satpa Satya Kelama Nah Satya Kelama sendiri dikenal sebagai seorang jenderal yang hidup pada zaman Sampo sekitar 219 Masehi Selain itu Mahafiara ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pelengkap lainnya Hal inilah yang membuat Mahafiara Duta Matria menjadi tempat favorit bagi wisatawan untuk berwisata rejus khususnya bagi umat Buddha Dari Mahafiara Duta Matria inilah Amazing Bottom Enjoy the New City Sampo Inspirasi Gepri Baik pemirsa Batam TV terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus Pariwisata Baik kita mau tanya nih Pak soal tadi kan kita udah berbicara tentang apa saja sih keunggulan-keunggulan yang Batam punya untuk menarik pariwisata untuk melakukan MAIS di kota Batam Nah sekarang saya mau tanya apa saja strategi pemasaran yang dilakukan untuk meningkatkan daya tarik Batam sebagai tujuan acara MAIS silahkan Pak yang paling gitu itu adalah kita menggunakan segala macam media ya Pak baik itu media sosial media elektronik kemudian media cetak print ya dan sebagainya sebenarnya promosi terbaik itu adalah dari mulut ke mulut ya jadi kita bersama dengan PHRI dan asosiasi-asosiasi lainnya karena sebenarnya gak bisa berdiri sendiri betul karena ada asosiasi yang menggunakan jasa atau pelayanan dari hotelan restoran dan sebagainya yang paling gitu itu yang satu tadi yang kedua itu kita meningkatkan human capacity jadi pelaku-pelaku atau pekerja pelaku-pelaku atau apa itu itu ditingkatkan skillnya melalui sertifikasi nah ini dia sehingga nanti impactnya adalah terhadap pelayanan karena pariwisata itu adalah bisnis yang apa ya leisure menyenangkan indah kemudian penuh dengan apa ya penuh dengan kebersamaan dan sebagainya pokoknya begitu jadi sangat penting sekali dengan aspek pelayanan itu nah ini pelaku-pelaku pariwisata bukan hanya pemerintah yang mengadakan juga asosiasi-asosiasi juga kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif selalu memberi peluang untuk teman-teman meningkatkan sertifikasinya meningkatkan skillnya melalui sertifikasi jadi mereka itu apa ya secara kualitas ada bukti formalnya seperti itu nah di samping yang saya bilang tadi adalah promosi-promosi yang dilakukan bukan hanya pemerintah sendiri tentunya berkolaborasi dengan asosiasi-asosiasi yang lain terutama juga dengan PHRI dan sebagainya seperti itu saya setuju dengan pendapatan Pak Erdi bahwa kita menggunakan segala macam lini promosi yang ada offline online above the line below the line supaya kita jalankan tapi dari hal yang paling penting adalah promosi melalui mulut ke mulut dengan apa? dengan memberikan pelayanan yang terbaik kita bekerjasama dengan seluruh organisasi pariwisata pemangku kepentingan pariwisata di Batam kita harus bersatu dan kita berjalan bersama memajukan pariwisata di Batam tetapi masyarakat juga dilibatkan saya pikir sekarang masyarakat Batam sudah mengetahui pentingnya pariwisata di Batam secara tidak langsung ya kan taksi-taksi di Badara merasakan sudah semakin bagus ya kan kemudian daya informasi mereka berikan kepada ada apa di Batam yang baru ini juga mereka tahu semuanya jadi itulah promosi yang dijalankan oleh semuanya word of mouth itu adalah hal yang paling penting segi pelayanan masyarakat kepada pariwisata dari wisatawan yang datang ke Batam itu menjadi hal yang paling utama jadi memberikan servis dari mereka datang sampai mereka pulang itu adalah menjadi satu kesatuan yang luar biasa seperti Pak Adi tadi bilang kita berjalan bersama dengan segala macam organisasi yang ada di Batam semua pemangku pariwisata di Batam berjalan bersama-sama ke arah yang bersama supaya memujudkan Batam menjadi kota baru jadi itu yang saya pikir kekuatan kita ya Bisa Bisa Betul Masih ke Pak Didi ya Pak ya Apakah terdapat kemitraan strategis atau kerjasama dengan pihak lain untuk mendukung perkembangan wisata Masih Bata-Mata Pasti kita membuka segala macam peluang kemitraan dengan segala macam organisasi maupun korporasi yang ada kita tidak menutup itu semua kenapa? karena kita melihat bahwa korporasi atau partnership dengan semua organisasi ini menjadi hal yang paling utama kita lihat kita kerja sekarang kita sudah punya Batam Tourism Board kita punya teman-teman dari organisasi pariwisata yang lain ya kan itu juga menjadi contoh yang luar biasa bahkan dari hal yang paling kecil komunitas komunitas utama seperti kayak sekarang pengmudi grep pengmudi segala macam kalau mereka bisa memberikan pelayanan waktu mereka misalnya mengantarkan kemana kemudian delivery makanan dengan baik kemudian dibungkus makanan dengan bagus itu sudah menjadi nilai plus yang luar biasa secara tidak langsung itulah promosi yang kita lakukan bersama semuanya semuanya semua kalangan memang masyarakat Batam juga memiliki pengetahuan yang baik terkait ke pariwisataan yang ada di kota Batam betul memberikan informasi ya betul para wisatawan-wisatawan yang datang oke terima kasih Pak sebelumnya saya berubah untuk bertanya apakah di mas ini untuk melakukan konferensi ini hanya lokal Indonesia saja atau apakah dari negara-negara tetangga tadi melakukan mas juga Pak ya banyak banyak jadi negara-negara kayak tadi Pak Di bilang ada tour de Batam ya kan kemudian meeting-meeting dari organisasi-organisasi organisasi masyarakat kemudian keagamaan masyarakat muslim masyarakat non-muslim gereja mereka mengadakan retreat masyarakat muslim dari Singapura mengadakan event juga di Batam masih banyak lagi jadi di luar sana terus terang kita bersaing dengan satu daerah juga yang namanya Johor Baru tapi Alhamdulillahnya Batam reputasi Batam jauh lebih baik dibandingin mereka reputasi Batam menjadi kota yang aman nyaman di mata orang pariwisata dari Singapura itu menjadi poin plus buat kota Batam sendiri apakah rencana adakah rencana khusus yang sedang dipersiapkan oleh dinas pariwisata untuk meningkatkan atrasi wisata oh iya jadi kita sudah mencanangkan tahun kunjungan wisata ke Batam di 2024 jadi visit Batam Indonesia VB20 jadi ini salah satu campaign kita untuk bagaimana menaikkan jumlah wisatawan kemudian satu lagi bagaimana mereka tinggal berlama-lama di Batam nah kalau tinggal berlama-lama di Batam tentunya sangat identik dengan akomodasi hotel dan sebagainya dan sebagainya nah ada satu hal menarik tadi Pak Pak Deddy tadi mungkin saya tambahin bahwa sekarang pelaksanaan mais di Batam itu bukan yang mengikuti mais aja Pak yang itu sudah boyongan itu dengan anak istri dan sebagainya karena inilah dia set efek dari pembangunan di sektor lain nah seperti itu inilah apa yang kita sedang lakukan tentunya tidak sendiri bersama-sama PHRI bersama-sama teman asosiasi yang lainnya untuk meningkatkan industri mais ini di Batam semakin luar biasa lagi seperti itu Pak Deddy bagaimana perusahaan local dan sektor bisnis berkontribusi padahal memperluas potensi listan mais di kota Batam sendiri kalau boleh kita bilang luar biasa bahkan saya berterima kasih dengan kementerian-kementerian yang ada di negara ini bahwa mereka sudah mengizinkan semuanya mengadakan pertemuan di Batam bahkan seperti kemarin saya pernah membaca satu artikel ada launching kapal perang dari CPR itu juga menjadi salah satu potensi sektor wisata maiz di Batam yang lumayan ditakuti di negara-negara lain dan mereka sudah bertanya-tanya lagi tentang bagaimana kelanjutannya jadi saya yakin kedepannya Batam akan semakin maju potensi wisata juga semakin luar biasa apa rencana atau inovasi terbaru yang sedang dipersiapkan untuk memajukan sektor wisata maiz di Batam kedepannya kalau rencana-rencana kita banyak di sisi PHRI sendiri kita sedang melakukan satu rumusan rancangan tentang bagaimana promosi Batam kedepannya melalui anggota-anggota kita yang ada di Batam ini baik dari sisi hotel restoran cafe atau dari industri pendidikan sendiri jadi kita lagi siapkan roadmap kedepannya mudah-mudahan ini bisa kita launching dan kita bisa bicarakan nanti di Rakernas PHRI tahun 2024 di bulan Februari nanti dan mudah-mudahan ini menjadi titik balik menuju Batam kota baru luar biasa terima kasih Pak Deddy mungkin Pak Ardi bagaimana peran komunitas lokal dan pelaku usaha dalam mendukung pertumbuhan wisata maiz di kota Batam sendiri ini kaitan semua ya gak bisa berdiri sendiri kalau orang datang pasti mau bawa oleh-oleh seperti itu mau bawa buah tangan kalau istilahnya disini souvenir nah ini dia segmen ini yang diambil ya teman-teman dari komunitas kita punya Dekra Nasda juga pengimpanjian IKM dan semuanya mereka menyediakan apa yang namanya kebutuhan akan buah tangan tersebut nah ini dia jadi dia seperti mata rantai kalau satu ketarik ketarik semuanya nah ini yang terjadi di Batam sehingga efek domino atau kita multiple efeknya itu terhadap industri maiz ini bisa sampai ke lini-lini terbawah seperti itu terutama yang after meeting tadi setelah mereka meeting mereka mau cari apa mau cari souvenir mau makan dan sebagainya nah ini yang disediakan oleh komunitas kemudian disediakan oleh pelaku-pelaku IKM kemudian pelaku-pelaku ekonomi kreatif kita ini yang mereka sediakan artinya apa ya dukungan dan apanya itu sangat erat sekali ya seperti itu oke terima kasih Pak Ardi kita selamanya kita sudah membicarakan tentang banyak sekali kepariwisataan yang ada di kota Batam mulai dari food culinary-nya terus juga perjalanan tentang histori tentang Batam juga bisa disaksikan di museum kita ya Pak sekarang kita membicarakan tentang MICE luar biasa banget ternyata pelaku-pelaku pariwisata memang banyak banget ya Pak ya inovasinya untuk melakukan penarikan wisatawan ke Batam sendiri luar biasa sekarang totalnya berapa Pak kalau sekarang sudah sampai 1 juta sudah mulai nyampe luar biasa 1 juta memang pandemi kita putar balikan lagi ya Pak itu sudah kembali seperti sebelum tadi betul walaupun VOE dengan tiket juga masih kita perlu adanya relaksasi dari aturan-aturan pemerintah ya setuju saya Pak di insentif-insentif juga masih kita butuhkan insentif lah insentif dari pemerintah karena pemerintah pemegang regulasi administrasi dan tentu katalisasi kita sudah berbicara tentang maiz banyak sekali ya Pak ya di segmen kali ini paling penting itu maiz itu juga after meetingnya kalau saya lebih after meetingnya jadi maiznya ya oke tapi after meetingnya kita harus sediain seperti itulah daya tarik Batam itulah daya tarik Batam yang belum tentu dipunyai oleh kota-kota lain ya Pak ya kadang-kadang Pak Didi dia sekolahnya itu di Atambua sekolahnya itu mungkin di balik papan sekolahnya di di Maumiri sekolahnya di Jambi dan lain-lain eh reuninya itu di Batam itu juga termasuk maiz itu dia daya tariknya karena di Batam ini apa yang kita gak punya ya Pak semua satu Indonesia apa yang kita gak punya disini ya Batam itu mini Indonesia sebenarnya mini Indonesia jadi mau apa aja di Batam itu pasti ada masyarakatnya terbuka sangat familiar kemudian masyarakatnya ramah karena Sabta Pesona ini serasanya kempen kita sudah mulai ada ini ya Pak Sabta Pesona itu aman tertib bersih ramah sejuk sampai kekenangan itu sudah mulai saya lihat sering bertanya ke para wisata udah pernah udah pertama the first time ya you ke Batam oh tak saya udah dua tiga kali kata dia kan empat kali sedap lah saya mau cari ayam penyek lah gini makcik lagi apa tak ada saya ini ada acara masjid talim lah apa dia ngomong dengan bahasa mereka ya artinya mereka mais disini tapi mencari yang lain daripada maisnya itu ya kuliner buah budaya mungkin dan sebagainya oke baik terima kasih Pak dan juga Pak Denny mungkin kita bisa ke closing statement ya Pak mungkin boleh Pak Denny memberikan closing statement untuk pemirsa Batam TV yang ada di rumah baik ya PHRI bersama seluruh stakeholder yang ada di kota Batam pemangku kebijakan eksekutif atau legislatif bersama-sama membangun Batam menjadi kota baru menjadikan Batam menjadi kota pariwisata yang ramah bagi siapapun menjadikan Batam menjadi kota yang lebih baik lagi di masa depan dan saya yakin kedepannya Batam akan menjadi kota metropolis yang luar biasa Pak terima kasih Pak oke baik terima kasih Pak jadi mungkin kita ke Pak Ardi untuk memberikan closing statement untuk pemirsa Batam TV yang ada di rumah kalau dari saya closing statementnya karena segmen kita hari ini adalah membicarakan MAIS dan narasumennya dari PHRI ya terus padanya luar biasa jangan lupa bahwa meeting itu dilakukan tapi tidak kalah pertinengnya after meetingnya nah itu dia jadi ini peluang-peluang yang bisa diambil dari semua kalangan menyediakan after meetingnya itu Pak baik itu kuliner baik itu mungkin spot tourismnya kemudian juga hal-hal lain handicraft dan sebagainya dan sebagainya ini dia termasuk buah tangan ya Pak buah tangan seperti itu jangan lupa kalau ke Batam ngapain Pak makan apa Pak roti gendang ada roti gendang gonggong ya dan sebagainya dan sebagainya dan sekali mati lagi kulinernya itu yang seafoodnya itu jangan lupa jadi after meetingnya jangan ditinggalkan baik itu terima kasih Pak Ardi pertumbuhan dan potensi wisata mais di Batam tidak hanya menandai kemajuan kota ini dalam hal pariwisata tetapi juga mengukuhkan posisi Batam sebagai destinasi yang kompetitif dalam industri acara internasional dengan infrastruktur yang berkembang fasilitas modern dan dukungan pemerintah daerah yang kuat Batam terus berusaha menjadi tujuan utama untuk berbagai acara mais di masa depan semua ini menjanjikan perkembangan yang lebih maju dan berkesinambungan bagi sektor pariwisata Batam dalam beberapa tahun mendatang saya Friska Yunita Asari pamit undur diri sampai jumpa dalam dialog khusus pariwisata selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!